...terkait mengenal makam Pue Manti Kulore, miliki batu nisan menyerupai kepala kuda. Kota Palu dijuluki kota lima dimensi, tidak hanya mempunyai persona dari pemandangan semata. Di balik itu, Kota Palu juga memiliki beragam budaya dan situs yang tentunya syarat dan akan berbagi macam sejarah di Kota Palu. Salah satunya ialah makam Pue Manti Kulore yang berada di Kelurahan Laswani, Kecamatan Manti Kulore. Uniknya, batu nisan makam Pue Manti Kulore menyerupai kepala kuda. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Rekan Alan. Alan, bisa dijelaskan secara singkat terkait sejarah makam Pue Manti Kulore tersebut? Baik. Dalam buku The West Surajas of Minded Celebes, Karya Kulore menyebut, di dalam bukunya tersebut, di lokasi kampung tua terdapat dayo atau makam Pue Manti Kulore. Dan hasil penelusuran tim KHSC untuk mencari tahu lebih dalam keberadaan Konggi ini dilakukan di kitaran kawasan Dayong Polaku. Penelusuran awal di Dayong Polaku menghasilkan beberapa data sutura yang hampir sama dengan yang dituliskan krut dalam bukunya. Sutura hasil penelusuran KHSC tersebut menyebutkan, nama asli dari Manti Kulore adalah Pajoe Gadera, saudara dari Tonda Labua dan Tode Bulafa, yang merupakan ibu dari Kuangkiri. Pajoe Gadera merupakan anak dari Sandilana dan seorang pangeran dari Tanah Mandar, atau yang biasa disebut Tomene. Sandilana sendiri merupakan anak dari Soho, Molembak, Pakik Buyut, Kuangkiri. Kondisi bekas kampung tua di Konggi, ini hanya dapat dilihat dari benteng alam yang sendiri dari susunan batu menyerupai fondasi di sekelilingnya. Dan sejumlah makam dengan misan batu. Sebagian makam ada yang menghadap utara-selatan, yaitu makam yang beragam Islam dan sebagian menghadap timur-barat, yaitu makam yang belum memeluk agam Islam. Di sinyalir, sebagian penduduk Konggi yang memeluk Islam adalah karena pengaruh Mandar yang menjalin kontak dengan kampung tua tersebut. Asumsi berikutnya, sebagian pemeluk Islam di Konggi merupakan pengungsi korban penyerangan Tomene. Di Tama Tumpu, yaitu sekarang disebut Desa Dolo dan Lando yang merupakan daerah asal istri Kuengari, yaitu Kueputi. Jika melihat perkembangan kerajaan Mandar yang merupakan penyatuan dari fitu uluna, tahu dan fitu bebanan ditanggap, pada akhir abad 16 atau abad awal 17, di sinyalir kontak antara Mandar dan Komi tersebut terjadi antara tahun 1600-an hingga 1700-an. Asumsi ini sekaligus mempertanyakan penyeles awal Islamisasi di sekitar Lembapalu yang saat ini diakini dilakukan oleh Mubalik Minangkabau Dato Karama. Kembali Rekan Sultan. Ya Alan, bisa diinformasikan bagaimana dengan akses untuk menuju ke makam Poimantikulore saat ini? Baik. Untuk menuju ke lokasi makam tua ini, sangat mudah diakses oleh warga maupun pebiara. Sebab, pemerintah Kota Paru sudah membuat jalan berasal untuk akses ke sana. Pengunjung yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa memarket kendaraannya di lokasi parkir yang terdapat di area makam tua tersebut. Bangunannya pun kini sudah terlihat meja setelah pemerintah Kota Palu melalui dinas parwisata Kota Palu merenovasinya. Terkeliling lokasi makam telah dibuatkan pagat permanen dan makam tua yang terdapat di dalamnya telah dipasangi ubin. Di pintu gerbang makam terpasang tulisan makam Poimantikulore sebelumnya lokasi makam itu banyak ditempui pohon dan semak buluka. Sementara makam tua tersebut masih berbentuk menggokan tanah dengan batu nisan berbentuk kepala kuda sebagai penanda makam tua tersebut. Karena bentuk nisan yang menyerupai kepala kuda inilah yang kemudian dianggap memiliki kunikan tersendiri dan dikeramaskan oleh wakil sekitar. Kembali rekan sultan. Ya, Tribuners, reporter kami juga telah mengimpun wawancara dengan Koordinator Historia Sultan, Anto, dan juga Lurah Laswani, Erwin. Berikut videonya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! 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 Sebelum 4 jam ini namanya Bongi Yang lokasinya di belakang Di belakang kantor Murah Lasuani sekarang Nah Bongi ini juga ada Dalam beberapa catatan misionaris Termasuk Aceh Kruid juga Mengatakan bahwa Bongi ini asal dari Pangeran Palu yang disebut Buingari jadi ini sangat berkesesuaian Ketika dikatakan Buingari ini adalah Punakan dari Si Muntikinore ini Misalnya berbentuk Menyupai patung Kepala kuda Sebenarnya Kami yang mendapatkan fakta Bahwa Makam Buingari Itu dulunya seperti ini Misalnya Tapi di tahun 1900an 1980an 1980an ini diganti dengan Sekarang yang lain Ini sebenarnya ada keterkaitannya Hanya kan kemudian kita kehilangan Dan diganti kemana Nisan aslinya Buingari Ini sebenarnya melambangkan Keterabatan antara Buingari Bupalu Di Lembah Dan Puemati Polori Mereka ini berdarah mandar Sebenarnya Berdarah mandar Kalau dalam kita urut-urutkan Sejarahnya Sejarahnya Jadi kalau ditanya Kapan Sejak kapan Kalau kita memberkirakan Sekitar 1600an Di abad XVII Ini eksis Di abad XV Atau Abad XVI Abad XVI Atau aja Abad XVII Ini 1500an Sampai 1600an Jalan masuknya Dari Laswani Itu ada batu-batu Yang disusul Seperti fondasi Nah ini seperti Struktur juga sebenarnya Menahan tanah Yang kemudian menjadikan Lahan konggi itu Rata Itu menarik itu Sebenarnya Untuk diriset Dan menjadi Masukan kepada Pemerintah kota Bisa dilakukan Penelitian terkait Kampung-kampung tua Dan kebencanaan Jorbit Apalu Sampai disebut Manti Keloreng Karena dia kan Manti Keloreng Itu kan Ukip Jadi Mengundiri Manti Keloreng Mengundiri Jadi diantara Semua Tara yang ada Di Lembah Manta Palung Sampai ke Parigi Sampai kita Manti Keloreng Dia mengundiri Ini bukit Yang ada Di setelah Sepetaran Daerah Tara Tapi yang kita Sebut disini Polupu Polupu Keluarga Sampai Rencana Untuk menggali Sejarah Manti Keloreng Dan kita Buatkan Bumpunya Untuk Sejarah Manti Keloreng Ya Tribuners Itulah tadi Terkait Makam Manti Keloreng Yang memiliki Batu Nisan Menyerupai Kepala Kuda Semoga Situs ini Tetap Lestari Untuk Kedepannya Terima kasih Terima kasih.